Dilakukan bahwa untuk pasaran pagi ini selain para para rumah sakit umum daerah di Provinsi DKI Jakarta sudah bernama Rumah Sehat. Pencanangan ini dilakukan pada Rabu Siang di RSUD Cengkaring, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengistilahkan penggantian nama rumah sakit ini dengan kata penjenamaan, yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencitraan sebuah merek atau nama sebuah produk. Kebijakan yang tidak biasa ini diakui, Anies, sudah disusun sejak 2019 lalu. Program ini sebenarnya sudah dirancang, sudah agak pelama. Ide gagasan mulai dibahas 2019, 2020 mulai awal, mulai kita siapkan langkah-langkahnya, lalu muncul pandemi. Sehingga ini terhenti, baru kemudian diaktifkan lagi setelah kita bisa suasananya lebih memungkinkan. Program penjenamaan rumah sakit menjadi rumah sehat yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan mengundang reaksi publik. Sejumlah warganet mengeluarkan cuitannya di media sosial Twitter yang menganggap penjenamaan rumah sakit menjadi rumah sehat sebagai kebijakan yang membingungkan. Fungsi preventif dan promotif dinilai sebagai fungsi yang sudah melekat pada rumah sakit. Beragam komentar dituangkan warganet yang mengkritisi penamaan baru rumah sakit menjadi rumah sehat. Menurut warganet, rumah sehat diperuntukkan untuk mereka yang sehat. Bahkan ada warganet yang menilai sang Gubernur suka mengubah nama. Cukup beralasan ketika komentar warganet soal penyebutan nama baru rumah sakit menjadi rumah sehat. Hal ini dikarenakan belum hilang dari ingatan di mana Gubernur Anies Baswedan mengubah nama 32 jalan di ibu kota. Tak hanya warganet, sejumlah politisi pun merespon kebijakan Pemprov DKI ini sebagai kebijakan yang kontroversial. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahain dalam cuitannya di media sosial Twitter menulis istilah rumah sehat merupakan tempat untuk merawat kesehatan dan edukasi untuk pola hidup sehat, bukan untuk penyembuhan orang sakit. Menurutnya ide penjenamaan ini miskin gagasan. Politisi PDIP Gilbert Sima Juntak juga menilai penjenamaan rumah sakit menjadi rumah sehat menyebabkan kerancuan arti. Penjenamaan rumah sehat untuk RSUD DKI dan rumah sakit untuk RS di luar RSUD, dinilai Gilbert akan memiliki dua arti yang berbeda. Gilbert menjelaskan persoalan penjenamaan tidak bisa sembarangan dilakukan Pemprov DKI dan harus membicarakannya terlebih dahulu dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kementerian Kesehatan. Namun faktanya, inilah alasan Gubernur Anies soal penjenamaan rumah sakit menjadi rumah sehat. Kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi, datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check-up, sampai persoalan gizi, dan lain-lain. Jadi, rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat. Bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Lagi-lagi kebijakan yang mengundang reaksi publik ditelurkan Gubernur Anies Baswedan. Yang tentunya akan menjadi tantangan bagi seluruh rumah sakit umum daerah DKI Jakarta, yang kini menjadi rumah sehat untuk Jakarta, bisa meningkatkan layanan tak hanya pengobatan medis, melainkan membantu warga ibu kota untuk hidup sehat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV.